Ini latar belakang masalah Sebagai masyarakat yang mengalami sistem matrilineal Orang menangkabar menarik bis keturunan dari pihak ibu Yang dikenal dengan istilah exogami Dalam sisi perkawinannya tidak dibenarkan Perkawinan itu terjadi dalam satu klan atau satu keluarga Bahkan dilarang kawin dalam satu suku Orang koto dilarang kawin sama orang koto Piliang dengan piliang dan semisanya Jika hal itu terjadi, maka kedua semisri dinyatakan telah menanggar adat Dan bisa dihukum buang atau diusin dari kampung negari Larang kawin dalam adat binangkabau Menerima bertempatan sebagaimana ditutup oleh syarah Di samping itu larang kawin yang berlaku secara adat tetap berjalan Orang yang bersyarah boleh melangsungkan perkawinan Seperti kerabat dalam masyarakat suku Tidak dapat dilakukan atas dasar Larang adat dengan sanksi yang berat dalam satu-satu negari Islam sebagai agama yang sempurna Matril Alamin telah mengatur sedemikian rupa masalah perkawinan Masing-masing manusia dianjurkan untuk mencari jodohnya Sebagaimana batas dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Islam menetapkan bahwa tidak semua wanita yang dapat dinikahi oleh seorang laki-laki Dalam istilah fikir, inilah yang dikenal dengan istilah mahram nikah Ada wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu selamanya Seperti karun nasa, putar yang semendak atas persusuan Ada yang haram untuk sementara waktu Seperti keadaan tertentu Ini wanita yang sedang bersuami Memadu dua orang wanita bersaudara Ini sengaja kami kasih telah lagi Karena disini ada titik nanti persoalan masalah nikah Ini ayat tentang mahram nikah Surat An-Nisa ayat 23 Ini artinya diharamkan setelah menikahi ibu-ibumu Anak-anak kamu yang perempuan dan seterusnya Dan satu diantaranya adalah diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara Sengaja kami ingin kasih telah lagi Karena ini kajian titik persoalan kita Nabi Muhammad semasa hidup Menikahkan dua orang karena kandungnya dengan kusuman bin Afan Pernikah pertama dengan putrinya Ruqayah Dan setelah meninggal dengan putri yang kedua adalah Umi Khalsun Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya yang artinya Kalau kami masih mempunyai anak perempuan yang ketiga Akan kami nikahkan dengan Usman Perkawinan silih hati Bagi sebagian masyarakat menangkabau tidaklah menjadi masalah Namun bagi sebagian masyarakat lain sangat ditentang Bahkan dikecam karena dianggap menonton adat yang sudah berlaku secara turun terburun Dan bagi yang melakukannya pantas menerima sanksi adat Larang beserta sanksi adat tersebut sudah terbukti Dan terjadi pada pernikahan silih hati yang terjadi di kenagaran Simpang Kejamatan Simpang alamati sekitar tahun 2000 yang lalu Dan masih diterapkan sampai sekarang Silih hati artinya ini Ganti latihan, ganti tikar, dan sebagainya yang kita mungkin bisa memahami Dinamakan berarti latihan itu karena istri pertama dan istri kedua merupakan saudara kandung Pada semua mahrum nikah yang ditetapkan oleh ajaran Islam Ternyata tidak ditemukan keharaman yang mirip dengan perkawinan silih hati ini Ini rumusan masalah kita tiga Yang ketiga, bagaimana pengaruh sanksi adat salingkan adat tersebut terhadap pelayanan kepemuluan di Kabupaten Gambaran kasus Tanggal 1 Juni 2000 Terjadi peristiwa yang cukup mengemparkan di kenagaran Simpang Karena belum pernah terjadi sebelumnya Sehingga layak disebut sebagai sebuah kasus Kasusnya disebut oleh masyarakat dengan kawin silih latihan Yang melaksanakannya adalah ini Afriza sebagai suami menikah dengan Efawati Sebagai istri setelah 100 hari dari kematian istrinya yang pertama Wirda Niti Efawati dan adik kandung adalah adik kandung dari Wirda Niti Karena perpamanya belum ada restu dari Dantuan Taka Basar Nenek Mama Canya 2-2 Maka diberlakukanlah sanksi adat Buruan sahabatan dicatai Buruan sahabat pun diukar Selamat datang makalah nanti kita akan mengikap Larang seperti ini Tidak di nenek moyang dahulu Sebagai larang Apisanku undagari sifat Terima kasih